Masih di Borgol? Bersama saya, Bang Jack Pantauan ketiga ini ada kasus kebakaran di Kuala Tungkal Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tak hayal dari data dinas pemadam dan penyelamatan kebakaran Setidaknya dari Januari hingga Juli ini terdapat 19 kasus kebakaran Kebakaran ratu-ratu didominasi rumah pemukiman warga Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 lalu Walaupun demikian, ini Bang Jack sering kasih tahu Kalau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong Lebih baik matikan kompor dan amper listrik diturunkan Supaya terhindar dari kebakaran Bagaimana informasinya? Kita bantau di Pantauan Bang Jack Meski kasus kebakaran kerap terjadi, namun kasus kebakaran tahun ini cenderung menurun Yang mana dari data dinas Damkar sendiri terdapat 19 kasus kebakaran Ini terdata dari bulan Januari hingga Juli Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap puas pada Yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman Yakni kompor dipastikan mati dan amper listrik dipastikan diturunkan Jika berpergian lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong Kabit Pemadaman Penyelamatan dan Pembinaan Dinas Damkar Tanjung Jabung Barat Amirudin mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran Namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun Saat ini terdapat 19 kasus kebakaran hingga bulan Juli ini Selain itu, petugas Damkar juga rutin patroli setiap malamnya memberi himbawan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah Sebab antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dari pemilik rumah Meski diakui Amir bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tungkal Dapat kami memastikan bahwa insiden kebakaran dari mulai Januari sampai dengan 29 Juli ini Itu insiden terjadi sebanyak 19 kali Itu terjadi di kebanyakan di wilayah-wilayah yang memang rawan bencana kebakaran Dan kemudian kami sudah bekerja sesuai dengan SOP kami Kemudian dibantu oleh masyarakat, DNI, Polri, BTPD, PolTV, Polres Lebih lanjut, Amir menambahkan Selain tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran Damkar juga mendapatkan tupoksi tambahan yakni menangkap ular liar ketika masuk rumah warga Setidaknya terdapat ratusan ular yang berhasil ditangkap pihak Damkar Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan